Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat kue lebaran yang sangat enak dan bikin nagih kue sagu keju ini dengan takaran setengah kilo hasilnya sangat banyak buatnya juga sangat gampang yang pasti rasanya juga super enak kalau kalian mau cobain juga yuk simak video ini sampai selesai Oke pertama-tama kita siapkan penggorengan untuk menyangrai tepung sagu tepung sagu yang saya gunakan pakai merek Alini masukkan setengah kilo tepung sagu ke dalam penggorengan tepung sagu yang disangrai biasanya beratnya akan berkurang jadi untuk menyiasati supaya beratnya bisa sampai 500 gram kita tambahkan dengan tepung sagu lagi kurang lebih 80 gram ya lalu tambahkan daun pandan supaya aromanya lebih wangi kemudian kita sangrai dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih 10 menit setelah kurang lebih 10 menit tepung sagu yang sudah disangrai teksturnya akan ringan ya nah kalau udah ringan kita matikan kompornya lalu tunggu sampai betul-betul dingin sebelum digunakan siapkan satu blok keju cedar atau setara dengan 165 gram parut keju cedar di atas loyang kalau teman-teman mau menghasilkan keju yang lebih renyah dan garing bisa dipanggang sebentar sampai kekuningan atau bisa dianginkan sampai kejunya kering ya tapi kalau saya langsung aja dipakai di dalam wadah sudah saya siapkan 150 gram margarin tambahkan juga 100 gram butter kemudian aduk margarin dan butter sampai tercampur dengan rata ya setelah margarin dan butter sudah rata sekarang tambahkan 190 gram gula halus lalu aduk lagi sampai rata setelah itu tambahkan dengan dua butir kuning telur kemudian aduk lagi sampai rata setelah rata tambahkan dengan 75 mili santan kental saya pakai santan instan merk kara kemasan kecil lalu ditambah dengan 1-2 sendok makan air sampai mencapai 75 mili oke sekarang kita tambahkan keju cedar yang sudah kita parut tadi ya aduk keju sampai rata menggunakan spatula setelah keju sudah rata sekarang tambahkan 500 gram tepung sagu yang sudah dingin masukkan setengah bagian masukkan setengah bagian dulu ya kemudian aduk menggunakan spatula sampai rata setelah rata tambahkan sisa tepung sagunya lalu aduk lagi sampai adonan rata dan kalis ya setelah adonan sudah rata dan sudah kalis langsung aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga karena kalau dibiarkan di suhu ruangan akan terkena angin dan bisa menyebabkan adonan menjadi padat atau keras jadi lebih susah untuk dicetak menggunakan spuit untuk spuitnya saya pakai spuit lokal yang ukuran besar lalu kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga lalu kita cetak ke dalam loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin setelah dicetak sekarang tambahkan dengan topping untuk toppingnya saya pakai topping keju cheddar yang sudah diparut selain itu teman-teman juga bisa pakai topping lainnya seperti kismis, coko chip atau bisa pakai cherry ya setelah semuanya sudah selesai sekarang kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan lalu kita panggang dengan suhu 140 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit untuk oven tangkring ditutup aja lubang ovennya ya lalu kita panggang dengan api kecil selama kurang lebih 35 menit tapi jangan lupa ya di menit ke-20 putar posisi loyangnya supaya matangnya merata setelah dipanggang 30 menit sagu keju sudah matang keemasan lalu kita angkat ya yang pakai oven tangkring juga sudah matang sekarang kita angkat semuanya setelah diangkat dari oven sekarang kita biarkan sampai dingin nah ini salah satu yang pakai oven tangkring hasilnya bagus matangnya juga sangat merata ya kalau sudah hangat sekarang kita pindahkan ke rak pendingin biarkan sampai betul-betul dingin sebelum dipindah ke dalam toples nah ini dia hasilnya sagu keju yang sangat enak dan bikin nagih satu resep ini menghasilkan 4 toples kemasan 250 gram ya sagu keju ini meskipun dipanggang menggunakan oven listrik ataupun oven tangkring hasilnya juga sama-sama bagusnya warnanya cantik banget sekarang saya akan cicipin ya bismillah hmmm rasanya sangat enak banget pecah di mulut pokoknya ini bikin nagih, gurih, dan sangat enak kalian wajib cobain juga oke teman-teman cukup sekian video kali ini ya terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga berhasil dan saya mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba